Selamat siang, selamat menikmati air pekan bersama dengan keluarga. Semoga Anda berbahagia sehingga besok siap untuk bekerja. Saya Bini Dermawan, inilah redaksi air pekan, Mendalam Terpercaya. 3 orang pelajar berboncengan 1 sepeda motor dan tidak mengenakan helm, terlibat kecelakaan dengan sebuah truk di Sinjai, Sulawesi Selatan. Akibatnya seorang pelajar tewas dan dua lainnya kritis. Sementara di Kelaten Jawa Tengah akibat seorang pengemudi mobil mengantuk, kecelakaan buruntun melibatkan tiga kendaraan terjadi. Kamera warga merekam sesaat setelah sepeda motor yang dikendarai dan ditumpangi, tiga pelajar SMP berboncengan menabrak hingga masuk bagian samping truk di Jalan Poro Sinjai, Bulukumba, Desa Alenangka, Kecematan Sinjai Selatan pada Sabtu siang. Akibat ketiga pelajar tidak mengenakan helm, ketiganya pun mengalami luka parah di bagian kepala. Belakangan salah seorang pelajar berinisial FE meninggal dunia, sementara dua lainnya kritis dan dilarikan ke RSUD Sinjai. Kasat lantas Pores Sinjai AKP Muhammad Arsyad menyatakan kecelakaan bermula saat truk berusaha memutar arah. Pada saat bersamaan, sepeda motor korban melaju dengan kecepatan tinggi hingga tabrakan terjadi. Di Klaten, Jawa Tengah, tepatnya di Jalan Raya Penggung, Jatinom, Desa Padas, Kecamatan Karang Anom, akibat seorang pengemudi mobil mengantuk, kecelakaan beruntun terjadi pada Sabtu siang. Tiga kendaraan yang terlibat kecelakaan adalah sebuah mobil, truk, dan sepeda motor. Dari keterangan anggota saat lantas Pores Klaten, Bribka Joko Nufianto, kecelakaan diduga dipicu oleh pengemudi mobil yang mengantuk. Selanjutnya menabrak truk dari arah berlawanan, dan sepeda motor yang berada di belakang mobil tidak bisa menghindar. Akibat kecelakaan ini, empat orang yakni tiga penumpang mobil dan satu pengemudi motor mengalami luka-luka, dan dibawa ke rumah sakit PKU Muhammadiyah Jatinom, Klaten. Tim Liputan, CNN Indonesia